Halo sahabat bunda semua, welcome back to my youtube channel Yesi Sintawati Di channel youtube ini kita bisa sama-sama belajar tentang dekorasi kue-kue terkini Oke kali ini saya membagikan tips untuk membuat tekstur gelombang pada dekorasi kue Oke langsung aja disini saya melapisi dulu seperti biasa dengan buttercream Pada seluruh permukaan kue Nah sebelumnya sahabat bunda bisa melapisi dulu tidak perlu terlalu tebal Untuk mengikat termahannya ya dan disimpan dulu di kulkas Fungsinya agar saat kita melapisi dengan warna itu tidak akan ada remahan-remahan atau bintik-bintik yang muncul ke permukaan Nah kemudian menggunakan scraper kita lapihkan untuk bagian tepinya Nah oke karena disini saya kurang suka dengan motif yang terlalu kaku ya Saya lihat kok terlalu berjenjang antara bagian bawah, tengah, dan atas Akhirnya saya ratakan Nah ketika membuat gelombang disini saya menggunakan plastik mica yang agak tebal Oke disini saya perlahan-lahan ya Nah kita putar meja putarnya Kemudian bagian plastik mica itu saya buat agak miring Jadi dia lebih menekan di bagian bawah Nah kemudian tinggal kita ikuti alur seperti gelombang saja Terlihat sebenarnya mudah ya Kalau melihat mungkin di tutorial-tutorial itu sangat mudah Tapi ini saya kurang suka Jadi saya lakukan percobaan kedua Saya ratakan kembali Kemudian saya coba lagi Oke disini saya mencoba lagi Masih dengan cara yang sama dengan sebelumnya Nah ternyata hasilnya masih belum memuaskan ya sahabat bunda Terlihat gelombangnya seperti gelombang tsunami Tidak rata ada yang besar sebelah Terus juga kurang oke lah pokoknya lah ya Bisa dilihat Ini terlihat kurang rapi Akhirnya saya lakukan lagi Pantang menyerah Kita coba di percobaan ketiga Akhirnya saya rapihkan kembali Saya ratakan lagi Dan disini membuat warnanya sudah bercampur-campur Oke tidak apa-apa lah ya Nah yang beda kali ini adalah Saya tidak menggunakan lagi plastik mica Tapi saya mengganti dengan kartu Yang pastinya sudah bersih ya sahabat bunda ya Kartunya sudah disteril, dicuci Dan kita coba Oke hasilnya sepertinya lebih baik Caranya sama Tinggal kita putar Dan posisi kartu juga lebih miring ke bagian bawah Kita tekan Nah disini terlihat saya lebih suka hasilnya Daripada yang sebelumnya Jadi kuncinya adalah gunakan scraper atau alat bantu yang tepat Nah tadi terlalu lembek ya Disini dengan kartu Ini ujungnya lebih kuat Lebih tebal jadi bisa menekan Nah ini saya coba lagi untuk lapisan kedua Yang diatasnya dengan cara yang sama tentunya dengan sebelumnya Oke di percobaan kali ini sudah lebih mending ya Feelnya sudah dapat Jadi saran saya memang sahabat bunda harus Terus berlatih dan berlatih lagi Agar jadi lebih luas lagi tangannya Oke untuk hiasan-hiasan tambahan Bunda bisa tambahkan sesuai dengan kreativitas bunda Oke sahabat bunda itu tadi tips membuat gelombang cinta di dekorasi kue Gimana? Susah? Gak ya? Gampang? Gak juga ya Susah-susah gampang Apa gampang-gampang? Susah ya Pokoknya intinya adalah bunda harus terus berlatih Supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan Oke di next episode Saya akan membagi tips untuk membuat topper butterfly-nya Jadi bunda bisa langsung simak Bisa klik di link berikut ini Atau bisa cek di deskripsi Oke semoga video tadi bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!